Mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur untuk anugerahmu yang menyelamatkan kami Sehingga hari ini kami boleh disebut umat Tuhan, anak-anak Tuhan Orang-orang yang dikasih oleh Engkau ya Tuhan Dahulu kami jauh, tetapi sekarang boleh dekat kepada Tuhan Kami yang dahulu dimurkai, sekarang kami boleh memperoleh anugerah belas kasihan Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan yang kami tak paki Adalah kehidupan yang juga penuh perjuangan pergumulan Kami melewati sebuah proses dinamika pertumbuhan Dan kadangkala kami jatuh Tuhan kiranya Engkau terus menopang, menolong kami, membentuk, memproses kami Dan biarlah kami jadi seperti apa yang Bapak gendaki Serupa Kristus Yesus Tuhan Dan tolong kami, pimpin kami sebentar kami akan membaca, merenungkan firmanmu Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh menghidupinya Supaya pertumbuhan iman pengharapan kami Pembaruan demi pembaruan dalam hidup kami Boleh selara seturut dengan kehendak Tuhan Kami menyerahkan pemerintahan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Bapak Ibu dan setelah-setelah sekalian Nah pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema Yaitu Injil dan kemenangan atas dosa Wah ini bicara topik ini, topiknya rasanya kayak apa begitu ya Nah Bapak Ibu satu kali saya yakin kisah-kisah ini pasti pernah Bapak Ibu dengar Atau bahkan juga kita mungkin mengalaminya Satu kali ada orang yang kemudian suami istri itu ribut Bapak Ibu ya Mungkin entah apa sampai kemudian saling mungkin menyerang dan sebagainya Dan endingnya adalah mereka harus mengalami perpisahan Menyisakan kepahitan, menyisakan kebencian Sampai satu kali sang istri ya ini namanya psikosomatis Bapak Ibu ya Psikosomatis itu artinya gini, psiko itu kan jiwa, suke ya Soma itu tubuh Dari pikiran yang kacau bala, yang kalut tadi, yang enggak seneng lah apa Itu mempengaruhi kesehatan Jadi kalau Bapak Ibu susah gitu ya Lalu mikirin orang lain itu kok begini apa begitu Bawaannya jadi enggak nyaman, jantung deg-degan Nah mulai macam-macam muncul penyakit, penyakit apa kira-kira seperti itu Bapak Ibu Itu yang disebut psikosomatis Nah istrinya nampaknya kemudian sakit terminal Bapak Ibu, cancer Tapi bersyukur sih sebelum ajal itu tiba Suami istri ini mengalami rekonsiliasi Bapak Ibu Jadi di rumah sakit mereka berpelukan ya berdamai Nah mungkin juga ada sisi lain Bapak Ibu yang kita kadang merasa heran ya Kenapa orang Kristen itu kok begitu sih, enggak jauh beda dengan orang dunia Bapak Ibu beda enggak sama orang dunia Sin Leong berbeda enggak sama orang dunia Kadang-kadang kita itu menjumpa itu Bapak Ibu ya Kok rasanya enggak beda, rasanya kok begini Kadang-kadang kita sendiri juga merasa kesel Menyimpan apalah kepahitan gini dan sebagainya Seolah-olah hidup itu kok ada orang yang kemudian berkata gini Pak aku kok rasanya susah berubah Jangan-jangan aku ini ditentukan binasa kali ya Bukan diselamatkan Pak Kenapa? Aku ini membawa beban Rasanya Tuhan itu pasti enggak sayang sama Enggak mengasih, enggak mau Enggak layaklah saya di depan Tuhan Karena beberapa kali saya ini juga jatuh dalam dosa dan seterusnya Bapak Ibu kadang-kadang kita mengalami pergumulan-pergumulan Seperti itu ya mungkin ya Atau kita menjumpai hal seperti ini Nah Bapak Ibu bagaimana sih kita memandang kehidupan kita Yang sudah diselamatkan sebetulnya Injil dan kemenangan atas dosa Nah saya ajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Roma Bapak Ibu kalau belajar kitab Roma itu menarik sekali sebetulnya kitab Roma ya Nah mari kita lihat bersama Saya ajak kita membaca Roma pasal 6 ayat 16 sampai 23 ya Disana dikatakan begini Bapak Ibu Mari kita menyimaknya Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati Ini Paulus ini memberikan sebuah analogi Bapak Ibu ilustrasi gitu ya Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran Tetapi syukurlah kepada Allah Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Dua, tiga Dahulu memang kamu hamba dosa Tetapi sekarang kamu dengan sekenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran Dan kedurakaan yang membawa kamu kepada kedurakaan Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu kepada pengudusan Nah kemudian Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Dan buah apa yang telah yang kamu petik daripadanya semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan semua itu ialah kematian Baca sama-sama Dua, tiga Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu berwoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Nah Bapak Ibu kembali lagi setiap kita yang diselamatkan karena anugerah topik kita setiap rebu itu kan bicara soal gospel centered Bapak Ibu Bagaimana Injil itu, kisah Injil itu membentuk kehidupan kita Bagaimana kisah Injil itu membentuk mindset kita Bagaimana kisah Injil itu menolong bagaimana kita merasa dan bergandak merespon kehidupan ini Nah itulah sebabnya penting bagi saya Bapak Ibu untuk kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali Apa sih yang disebut dengan metanarasi Injil Metanarasi itu berarti cerita besar, kisah besar Jadi ada kisah, 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 kisah Lalu kisah ini dijadikan satu itu disebut kisah besar atau metanarasi Kisah Injil itu adalah bukan sekedar satu babak begitu Bapak Ibu Tetapi itu sebetulnya ada kisah, kisah, kisah yang menjadi kisah besar Maka disebut dengan metanarasi Injil Ada berapa kisah Bapak Ibu? Selama ini Bapak Ibu kan ikut doa rebu ya Metanarasi Injil ada berapa stage, ada berapa kisah Masih ingat gak? Hah? Lupa ya Karena memang kadang-kadang gak digunakan, istilah ini gak digunakan ya Nah gak apa-apa Bapak Ibu, lupa gak apa-apa Kalau kita lupa kita perlu saling mengingatkan Bapak Ibu kita tahu bahwa Kenapa Kristus itu harus datang ke dunia Itu tidak ujuk-ujuk datang loh Bapak Ibu Kenapa kok bisa begitu dan seterusnya Nah kita ini akan kemudian dimulai dengan stage yang pertama Kisah pertama itu apa? Penciptaan Kedua apa? Kalau sudah ingin langsung ingat pasti ya Yang pertama apa? Penciptaan Kedua apa? Kedua apa Bapak Ibu? Hah? Tidak ingat ya Kedua Kejatuhan Ketiga Penebusan Keempat Pemulihan Bapak Ibu perhatiin Alkitab dari kejadian sampai kita wahyu Kalau dikompres begitu Bapak Ibu Dibuat menjadi sebuah kisah babak gitu ya Kita tahu ada penciptaan Ada kejatuhan Ada penebusan Ada kemudian Pemulihan Nah saya ingin Bapak Ibu kita memperhatikan ini lagi Mengulang Mengulang ya sedikit Mengulang sedikit Bapak Ibu kita tahu bahwa kisah penciptaan itu Menolong kita untuk tahu Dunia yang ada hari ini Sebenarnya dulunya Ketika Allah merancang segala sesuatu itu Baik Adanya Kadang orang itu berpikir gini Kenapa sih dunia kok kayak begini ya Apa Allah dulu menciptakan seperti Oh enggak Bapak Ibu Tuhan itu menciptakan segala sesuatu Baik adanya Dalam kejadian 1 ayat 31 Maka Allah melihat Segala yang dijadikannya itu sungguh amat Baik Nah kemudian bukan hanya soal itu Bapak Ibu Ciptaan itu seharusnya menceritakan Tentang kemuliaan sang pencipta Maka di Masmur 19 ayat 2 Bapak Ibu disana dikatakan Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Maka ketika kita memahami tentang Kisah penciptaan Kita sebagai umat Tuhan Umat Allah Selalu menghayati begini Saya ini ciptaan Dan saya ada untuk kemuliaan Tuhan Walaupun hari ini kita sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu Ciptaan itu tetap milik Tuhan Bukan milik sendiri Kita ini kadang lupa Bapak Ibu ya Hidup ini seolah milik sendiri Enggak milik Tuhan Tuhan itu yang menciptakan Nah kembali kepada stage yang pertama Atau kisah awal Bapak Ibu Segala sesuatu baik Dan manusia itu juga baik adanya Tetapi manusia bukan diciptakan sebagai robot Punya kehendak Bapak Ibu Diberi kehendak Supaya bisa bertanggung jawab Kalau kita ini tidak punya kehendak Maka tidak bisa pilih macam-macam Bapak Ibu ya Cuma satu macam saja Itu namanya robot Bapak Ibu Di setting jalannya kesana Kesana, kesana, kesana gitu ya Kesini, kesini Enggak tapi Tuhan itu ketika menciptakan kita Tuhan itu memberi kita juga kehendak Itulah sebabnya dalam bahasanya Agustinus Kita mengenal istilah ini Bapak Ibu Keadaan manusia di dalam bahasa Latin Bapak Ibu sedikit belajar bahasa Latin Enggak apa-apa ya Pose picare, pose non picare Artinya able to sin Bisa berdosa Dan able not to sin Bisa tidak berbuat dosa Dosa itulah Tuhan itu kemudian memberi Perintah jangan makan buah Ini gini gini dan sebagainya Bapak Ibu tadi waktu kita membaca ayat tadi Ketika kita taat itu kepada dosa Atau taat kepada Tuhan ya Ketaatan itu mempengaruhi bagaimana jalan kita Nah taat kepada Tuhan Kebenaran membawa kepada kehidupan Tetapi taat kepada dosa Atau tipu daya dosa Kepada kebinasaan Nah Bapak Ibu sayangnya kita tahu ya Bahwa kemudian manusia itu memilih Tidak taat kepada Tuhan Manusia jatuh di dalam dosa Walaupun di kitab kejadian itu Tidak ada kata dosa Bapak Ibu ya Tetapi Injil Yohanes 1 Yohanes pasal 3 Ayat 4 mengatakan dosa adalah Pelanggaran hukum Allah Nah segalanya berubah Itulah sebabnya hari ini kita lihat gini Model orang kayak begini Mencetno Ngeselin Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa Nah stage yang kedua Kejatuhan Penciptaan baik adanya Yang kedua masuk ke fase yang kedua adalah kejatuhan Realita yang kita hadapi hari ini Ada realita jatuh dalam dosa Itulah sebabnya Bapak Ibu Akibat dosa itu kita tahu apa? Kematian Rohani Ini mengingat pembelajar selama ini kan Bapak Ibu Pasti ikut pembinaan juga Jadi ini sedikit ingat-ingat gitu ya Kematian rohani Bapak Ibu kematian rohani Itu membuat kita Tidak memiliki sens kebenaran tentang Tuhan Kasih, kekudusan, kebenaran Itu menjadi tracing Dari kasih, kebenaran, kekudusan Tuhan Kita ini menjadi orang yang kemudian Tidak rindu kebenaran Tapi rindu kebenarannya sendiri Bukan rindu kebenaran Tuhan ya Dan ini ternyata Bapak Ibu Kalau membaca Efesus pasal 2 Ayat 1 sampai 3 Itu mempengaruhi cara kita berpikir Cara kita merasa Dan bagaimana kita merespon Dan seterusnya Maka gak heran Kalau Pak Ulus ketika Setelah membaca Setelah menjelaskan di kitab Roma itu Dari pasal 1 sampai pasal 11 Lalu memulai pasal 12 Dia berkata gini Pembaruan akal Budi Nah Bapak Ibu kemudian Bukan hanya itu Bapak Ibu ya Itulah yang membuat orang Kemudian punya sifat-sifat jahat Cara berpikir yang aneh Yang kemudian Kalau kita perhatiin Iri hati mulai ada di sana Kain membunuh Habil Betul ya Itu pengaruh semua Kerusakan Kematian rohani Berdampak kepada Bagaimana kehidupan Perilaku Natur manusia itu Bukan hanya itu Tetapi kematian fisik Kematian Kekal Bapak Ibu Kalau kita melihat Kondisi seperti ini Itulah sebabnya Paulus itu berkata begini Di pasal Roma Pasal 3 dan 9 Jadi Bagaimana Adakah kita mempunyai Kelebihan dari Pada orang lain Paulus bilang Sama sekali tidak Sebab di atas Setelah kita tuduh Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Bahwa mereka semua Ada di dalam Di bawah kuasa Dosa Yang artinya Bapak Ibu Yang membedakan kita ini Adalah serata Ekonomi Mungkin ada yang Ada yang miskin Tapi semua sama Kita ini Sudah Rusa Sudah berdosa Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika Ahli Taurat Orang Farisi Kemudian ingin mencobai Tuhan Yesus Dia membawa Perempuan yang Kedapatan bersinah Dihadapkan kepada Tuhan Yesus Menurut hukum Musa Enaknya diapain Harusnya dirajam batu Bapak Ibu ya Tapi Tuhan Yesus Kemudian berkata begini Di antara kalian Yang tidak berdosa Lemparin duluan Bapak Ibu Apa yang terjadi Dilempar enggak Enggak Kenapa Karena orang Farisi Adil Taurat Baru Merasakan Aku ini juga Enggak lebih baik Betul Bapak Ibu Nah Ketika kita Memahami kisah ini Ini kisah kita loh Bapak Ibu Saya tidak lebih baik Dari Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak lebih baik Dari saya Yang bedakan adalah Mungkin saya sedikit ganteng Dari Bapak-Bapak disini Misal bukan ya Bukan Ini hanya Nah Bapak Ibu Kita sama Orang berdosa Itulah sebabnya Saya tidak bisa Membanggakan diri saya Di hadapan Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Sebaliknya Sebetulnya kita ini Adalah sama-sama Orang yang Berdosa Itulah dalam bahasa Agustinus Keadaan manusia ini Disebut Non-pose Non-pikare Not able Not to sin Tidak dapat Tidak berdosa Kita itu cenderung Pada dosa Maka Kejadian pasal 8 Bapak Ibu Aet 21 Itu Masumur 51 Aet 7 Menjelaskan kepada kita Kita ini dikandung Dalam dosa Dosa itu Melekat pada kita Menguasai kita Bahkan dikatakan Sejak kecil Manusia itu Cenderung pada Apa yang Jahat Kita tidak perlu Ajarin anak kecil itu Membujui Membujui tahu ya Bapak Membohongi ya Dia tiba-tiba bisa Membohongin Mana mainannya Tidak tahu Katanya gitu ya Mana disembunyiin Betul gak ya Bisa marah Kesel Mangkel Itu kondisi kita Bapak Ibu Nah Bapak Ibu itulah sebabnya Ketika kita menghayatin ini Kenapa keselamatan itu Tidak pernah Diasikan dari Perbuatan baik Karena perbuatan baik Kita itu Cemar dosa Itu yang disebut Dengan total Diperviti Jadi kalau Bapak Ibu Berbaca doktrin ya Dengar istilah Total diperviti Kejatuhan total Hal yang dimaksud Itu adalah gini Kita ini bisa melakukan Sesuatu yang baik Menurut ukuran tertentu Tetapi Apa yang kita lakukan Itu cemar dosa Kayak apa sih cemar dosa Contoh Bapak Ibu ya Bapak Ibu adalah orang Yang suka memberi saya Betul ya Baik gak Bapak Ibu Memberi itu Baik ya Tapi satu kali Ketika saya tidak Menghargai Bapak Ibu Atau tidak Menghormati Bapak Ibu Kira-kira Apa yang Bapak Ibu Lakukan Masih tetap baik gak Oh ternyata Berbuat baik itu Untuk cari citra diri Nangkep ya Jadi berbuat baik itu Supaya diakui Aku baik Bapak Ibu itu dihadapan Tuhan Itu gak baik Sebetulnya ya Karena apa Kita sedang membanggakan diri Menyombongkan diri Karena perbuatan baik Lalu perbuatan baik itu Juga membuat kita Punya nilai Misalkan begitu ya Dan ketika Tidak dihargai orang Kita merasa Besok gak usah dikasih Gak usah diperhatikan Sudah Sudah Bapak Ibu Itu semua Natur dosa Bapak Ibu Yang mencemari itu Nah itu yang disebut dengan Not able Not to sin Kita bisa berbuat baik Hari ini Besok belum tentu Bisa berbuat baik yang sama Betul gak ya Saya bisa senang Sama Pak Kocen hari ini Tapi tiba-tiba Nanti sebentar lagi Pak Kocen mengdengkelkan Besok aku ngomong gini Eh gak usah dipakai Pak Kocen Ngeselin kita Itu cemar dosa Bapak Ibu Jadi semua keberadaan kita Itu tercemar dosa Walaupun kita melihat Sesuatu yang baik Menurut takaran tertentu Tetapi Jujur Bapak Ibu Tidak utuh Maka kalau kita Berhatiin Ini Itulah sebabnya Kenapa Keselamatan tidak pernah Karena perbuatan baik Karena kita tidak pernah Pernah baik Dalam standarnya Tuhan Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Maka kita Bergumul dalam hal ini ya Disana dikatakan Begini Bapak Ibu Lalu Kalau gitu Bapak Ibu Kita ini kan Orang dosa Itulah sebabnya Saya tadi katakan Kenapa kita tidak bisa Diselamatkan dengan perbuatan baik Bahkan agama pun Bapak Ibu Tidak bisa kenapa Karena justru sebaliknya Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 Ayat 19 sampai 21 Ini Paulus ini kan Berhadapan dengan Orang Dia kan orang Yahudi Tuhan itu memberi Taurat Firmanya nih Nah seharusnya bisa Membawa mereka pada Apa yang benar Tetapi tidak Tidak seperti itu Justru sebaliknya Bapak Ibu disana Dikatakan jadi Sama seperti oleh Ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi Orang berdosa Demikian pula oleh Ketidaktaatan satu orang Semua orang menjadi Orang benar Ini bicara tentang dosa Adam Membuat seluruh umat manusia Berdosa Tetapi di dalam Kristus Yang percaya kepada dia Melalui Kristus Kita dibenarkan Nah ini menarik kemudian Kalimat selanjutnya Tetapi Hukum Taurat Ditambahkan Supaya pelanggaran Menjadi semakin Nampak Saya tambahin Bapak Ibu Nampak banyak Dan dimana dosa Bertambah banyak Disana kasih karunia Menjadi berlimpah-limpah Supaya sama seperti dosa Berkuasa dalam Alam mau Demikian kasih karunia Akan berkuasa Oleh kebenaran Untuk hidup yang kekal Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu Paulus Mengatakan begini Taurat diberikan Justru membuat orang itu Kelihatan berdosa Kenapa? Karena ternyata Kita ini pelanggar Betul gak ya? Pelanggar dosa Maksudnya apa? Bagaimana saya tahu berdosa Ternyata ketika standar Itu ditunjukkan Loh Loh gak setia Loh ternyata benar Loh ya ternyata benar Nah Semakin jelas Bahwa kita ini Pendosa Nah justru Akhirnya Itu membuat Kita ini sadar Kita gak bisa Menyelamatkan diri Jadi Kenapa agama gak menyelamatkan Kenapa perbuatan Baik tidak menyelamatkan Perbuatan baik kita Gak utuh Gak sempurna Kenapa agama gak menyelamatkan Karena justru Agama membuat kita celik Kita seringkali tidak taat Betul gak ya? Justru membuat kita itu Taurat ini diberikan Konteksnya orang Yahudi ya Diberikan justru melihat Bahwa mereka ternyata Gak setia Kepada firman Tuhan Dan menunjukkan dosa itu Begitu masalah serius Tetapi Tuhan sudah berfirman ya Kasih karunia Itu yang menyelamatkan Nah itulah sebabnya kita masuk Kepada Kisah yang ketiga Bapak Ibu Kenapa harus ada Penebusan Satu kali Di acara tertentu Di tempat ini Bapak Ibu ya Itu saya ditanyain orang Bukan orang Kristen dia Dia cuma tanya Pak Apa relate-nya Kristus itu Mati di atas Kali lu salib dengan kita Pak Kan gak ada relate-nya Pak Gak ada hubungannya Pak Dia ngomong begitu Bapak Ibu Maksudnya dia Ya Kristus mati di atas Kali lu Itu urusannya dia lah Kira-kira begitu Lalu apa hubungannya Orang gak mengenal Narasi kisah Injil ini Atau bagaimana Sejarah kehidupan manusia Di hadapan Allah Memang sulit memahaminya Lalu ketika dia tanya Apa relate-nya Saya cuma ngomong begini Dosa itu Pertama-tama Bukan soal Saya gak mengasihi Sesama Dosa itu Adalah Masalah kita Dengan Tuhan Saya beri contoh Begini Pak Saya ini Bermasalah dengan Papa Mama Sedangkan saya Tinggalnya dengan Papa Mama Saya musuhan Dengan Papa Mama Saya tinggalnya Dengan Papa Mama Satu kali saya Diusir Dari rumah Karena kurang ajar Lalu saya di luaran Baik sama teman Setia sama teman Lalu saya Kepingin balik Tinggal di rumah Kira-kira diterima Gak Papa Ibu Kira-kira diterima Gak Aku sudah berubah baik Sama teman Diterima gak Ngomong sama Papa Papa Aku harus izinkan Masuk rumah Aku sudah baik Sama temanku Maksud gak Diterima gak Gak diterima ya Kenapa masalah utamanya Saya sah Orang tua Saya bilang gini Masalah kita ini Sebetulnya bukan Melakukan perbuatan baik Kemudian saya tanya lagi Sama dia Kalau hanya soal Perbuatan baik Gak perlu agama Saya bilang Kenapa Gak perlu agama Orang ateis pun Ngajari yang baik Menolong sesama Jangan menyakiti Betul gak ya Bantulah orang lain Orang ateis Jangan begitu loh Bapak Ibu Lalu agama itu Untuk apa Bingung Itulah sebabnya Saya bilang gini Persoalan kita ini Bukan kita ini Berbuat baik Masalah kita ini Masalah dengan Tuhan Dosa itu Bukan soal saya Melakukan Itu ekses Itu dampaknya Masalah kita serius Adalah dengan Tuhan Nah saya bilang Relate nya dimana Relate nya begini Kita ini gak bisa Memperbaiki relasi itu Karena apa Tuntutan dosa kita ini Terlalu besar Tuhan itu kudus Sempurna Lalu siapa yang bisa tolong Bapak Ibu Ini gambaran yang Paulus berikan itu Luar biasa Bapak Akitab itu mengingatkan kita Dosa kita begitu Buruknya ya Sehingga mau gak mau Tadi Paulus katakan Justru melewat Ini membutuhkan Yang namanya anugerah Nah saya bilang Kalau kamu utang Sama si A Itu Lima juta Terus Ada orang yang Ngomong gini sama kamu Sudah Aku tak bayar Utang Utangmu tak bayar Misalkan begitu Bapak Ibu Senang gak Bapak Ibu Itu kabar Baik Betul gak ya Kabar baik ya Tapi beda lagi Dengan gini Aku sudah kasih DP loh Apa namanya Satu juta Empat juta urusanmu Itu kabar baik gak Bapak Ibu Sedikit baik Tapi empat juta Kita harus bayar ya Gak bisa bayar Terus tambah bunga Tambah bunga Susah Bapak Ibu Ini enggak Nah itulah sebabnya Saya ngomong sama dia Relate gak Tau gak relatenya dimana Relatenya itu seperti itu Kita ini berusaha dengan Orangnya dim Dia berhatiin gitu ya Nah Bapak Ibu Ini kasih Tuhan Lihat ya Kita merhatikan bahwa Inilah kabar baik Kabar baik itu apa sih Kabar baik itu begini Bapak Ibu Kenapa Injil Ya memang Injil itu Istilahnya Artinya itu kabar baik Tetapi kenapa karya Kristus disebut kabar baik Karena Kristus Menebus kita Kita ini gak perlu lagi Berupaya Berusaha Untuk benar Di depan Tuhan Enggak Tapi Kristus Melakukannya bagi kita Nah itulah sebabnya Di dalam 1 Korintus Masa 15 Bapak Ibu ya Oh sorry ini Sudah pencet Nah 1 Korintus Masa 15 Ayat 1 sampai Yang ketiga Bapak Ibu disana Dikatakan gini Sebab yang sangat penting Telah kusampaikan Kepadamu Yaitu apa yang Telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus Telah mati Karena apa Dosa-dosa kita Bapak Ibu Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Nah itulah sebabnya Kenapa Paulus berkata Ini kabar baik Kabar baiknya adalah Kristus itu Kalau diibaratkan hari ini ya Bapak Ibu kita utang 5 juta Tadi Kristus itu bayar kita Lepas Dari perbudakan Lepas dari Masalah itu Nah Ajaran ini Bukan ajaran Paulus Bapak Ibu Tetapi memang Itulah Kristus Yang katakan juga Di dalam Markus Di dalam Lukas Yesus berkata begini ya Karena anak manusia Juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan Nyawanya Bagi tebusan Bagi banyak orang Jadi ada orang ini Berkata begini Itu soal Pemikiran Penebusan itu Ajarannya Paulus Bukan Bapak Ibu Itu memang Kristus Ngomong begitu ya Lalu Bukankah Meseus harus menderita Semuanya itu Untuk masuk ke dalam Kemuliaannya Dan seterusnya Nah ini gambaran-gambaran Tentang penebusan Dan kebangkitan Kemuliaan Kristus Dan seterusnya Nah Bapak Ibu Maka Setelah Kristus itu Melakukan penebusan Kematian Menebus kita Apa yang terjadi Bapak Ibu Kisah itu tadi Bukan hanya sekedar Kisah yang kita dengar Kisah itu menjadi Kabar baik bagi kita Karena kisah itu Relate dengan kita Terhubung dengan kita Maka kisah itu Punya akibat Bagi kita Akibatnya apa? Akibat penebusan Kristus Bermantuan mengatakan Kita adalah Ciptaan baru Di dalam Kristus Nah Bapak Ibu Hari ini Kita harus ingat Kita hanya ciptaan baru Maksudnya ciptaan baru Itu apa? Tidak lagi Dibawah Kuasa dosa Perambaan dosa Kita tidak lagi Hidup dibawah Perambaan Kuasa dosa Dahulu kita Bukan umatnya Dikatakan dalam 1 Petus 2 Ayat 9-10 Sekarang menjadi Umatnya Lalu bukan hanya itu Bukan hanya status Kondisi kita Di hadapan Tuhan Statusnya itu Tetapi dalam hidup kita Yang tadi dikatakan Mati rohani Tuhan itu memberi kita Kelahiran kembali Ada buah Ada benih ilahi Yang membawa kepada Proses yang namanya Pengudusan Pengudusan ini Terus berjalan Sampai pada Kehidupan Kekal Nah Itulah sebabnya Bapak Ibu Hari ini Kita itu masuk fase Kalau di dalam Penebusan Di dalam istilah Agustinus itu Dalam bahasa latin Tadi Bapak Ibu ya Itu ada istilah-istilah latin Itu Pose non picare Artinya apa sih Able not to sin Kalau tadi itu Dibawah dosa Jadi segala sesuatu itu Pasti dimuatin dosa Tuhan sudah memberi kita Benih ilahi Maka kalau Bapak Ibu Baca 1 Yohanes Pasal 3 ayat 9 Mari kita baca 1 Yohanes Pasal 3 ayat 9 Bapak Ibu Sajak kita membaca Karena kata catat Bapak Ibu Di layar LED 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 9 Disana dikatakan begini Setiap orang yang lahir dari Allah Apa disana dikatakan Tidak berbuat dosa Lagi Sebab benih ilahi Tetap ada di dalam dia Dan ia tidak Dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Terus kita ngomongin gini Pak Tapi Orang-orang Kristen Kadang-kadang jatuh Dalam dosa Kayaknya Ayat ini gak cocok Bener gak Bapak Ibu ya Akhir ini kan berkata begini Setiap orang yang lahir dari Allah Apa Tidak berbuat dosa Lagi Sebab benih ilahi Tetap ada di dalam dia Dan ia tidak Berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Maksudnya ayat ini Bukan berarti kita ini Tidak kebal dosa lagi Gak begitu Bapak Ibu Tapi kita tidak berada Dalam perhambaan dosa Tidak terus menerus Hidup dalam Dosa itu Nah itulah istilah Martin Luther mengatakan begini Simul justus et picator Ini bahasa latin Bapak Ibu ya Kita Artinya itu kita adalah orang benar Di hadapan Tuhan Kita orang benar Kamu adalah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajin Dahulu kamu begini Sekarang ini Kamu menjadi umat Tuhan Di saat yang sama Kita ini adalah orang yang berdosa Maksudnya apa Bapak Ibu Tubuh darah daging kita ini Sudah cemar dosa Sifat dosa ada Makanya Kehidupan kita itu adalah Kehidupan Di dalam Ketegangan Nah Makanya jangan heran Bapak Ibu kita ini Masih bisa Jatuh dalam Dosa Maka ada orang kadang ngomong gini Pak kalau begitu kita sudah pasti selamat Lalu lebih Kita kan memang wajar Berdosa Karena masih berdosa Apakah begitu Enggak loh Bapak Ibu ya Apakah karena alasan kita Masih memiliki sifat dosa Dalam tubuh insani kita Seperti Paulus katakan Begitu ya Berarti maklum Jika kita hidup dalam dosa No Bapak Ibu Sebetulnya Tidak ya Mari kita lihat Roma yang kita baca tadi Di dalam Roma pasal 6 Ayat 17 Sampai 18 19 Disana dikatakan Tetapi syukurlah Kepada Allah Dahulu Memang kamu hamba dosa Tetapi sekarang Kamu dengan sekenap hati Telah mentaati pengajaran Yang telah diteruskan Kepadamu Pengajaran apa Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Lihat kitab Roma Kan Injil itu adalah Kekuatan Allah Bicara tentang Karya Kristus Penebusan Dan sebagainya Kamu telah dimerdekakan Dari dosa Dan menjadi hamba Kebenaran Aku mengatakan hal ini Secara manusia Karena kelemahan kamu Sebab sama seperti Kamu telah menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu Menjadi hamba kecemaran Dan kedurakaan Yang membawa kamu Kepada kedurakaan Demikian hal kamu Sekarang Harus menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu Menjadi hamba kebenaran Karena membawa kamu Yang membawa kamu Kepada Pengudusan Bapak Ibu Problem kita ini kan gini Hidup ini Karena dalam ketegangan tadi Di satu sisi Kita ini orang benar Di hadapan Tuhan Ada benih ilahi Kehidupan baru Di dalam kehidupan kita Tetapi kita masih Mengenakan tubuh darah daging ini Yang kadang Di dalam Galatia itu Dikatakan Ada keinginan daging Keinginan Roh Maka gak heran Hidup kita itu Sebetulnya ada di dalam Fase tension Ini namanya Pak Ini istilah-istilah Teologisnya Ada Bapak Ibu sebetulnya Ini ada tension Kehidupan Kristen Maksudnya begini Kita tidak lagi Hidup di bawah Atau di dalam Kuasa dosa Harus dibedakan Antara hidup Dalam dosa Dengan jatuh Dalam dosa Bapak Ibu Apple not to sin Tadi itu Dapat tidak berdosa Tadi itu Bukan berarti Membuat kita Lalu Nol dosa Kita ini Masih bisa jatuh Dalam dosa Tapi juga bisa Apple not to sin Dapat tidak Berdosa Itulah sebabnya Kehidupan orang Kristen Kemudian digambarkan Seperti ini Bapak Ibu Kita ini bisa jatuh Dalam dosa Tetapi bukan hidup Dalam dosa Kalau Bapak Ibu Perhatikan Yang ini ya Ini kan hidup Dalam dosa Ini hidup Non Kristen Garis ini Adalah pertobatan Tetapi ketika kita Hidup menjadi orang Kristen Kita ini bisa Masih bisa jatuh Dalam dosa Tetapi karya roh kudus Firman Tuhan Dan seterusnya Menolong kita Untuk mengalami Namanya pemulihan Tetapi kemudian Bisa saja jatuh Dalam dosa Nah itulah sebabnya Seorang yang bernama Wayne Grudem Bapak Ibu Dalam sistematik Teologianya Itu kemudian Dia memberi gambaran Ini Bapak Ibu Ini Slaves to sin Itu dahulu Sebelum kita percaya Kristus Tetapi setelah Kita mengalami Percaya Kristus Kita ada di Growing In holiness Maka kebaca Kita promo tadi Kita ini Ada buah Yang Tuhan beri Buah itu Terus menolong kita Untuk membawa kita Pada hidup Dalam pengudusan Sampai kehidupan Kekal Nah selama kita Growing In holiness Itu Bapak Ibu Jangan heran Kadang-kadang kita Lihat gini Orang Kristen Kok kayak orang dunia Katanya begitu Bisa saja Seperti itu Bapak Ibu Bisa saja ya Kita kadang-kadang Bisa saling menyakiti Kadang kita juga merasa Aku kok kayak begini Kok aneh ya Bapak Ibu Karena kita masih Mengenakan Tubuh darah daging Yang sudah Cemat dosa Ketika kita mati Itu nomor tiga Ketika kita mati Masuk ke yang namanya Perfect holiness Bapak Ibu Itulah masuk yang namanya Pemuliaan Ketika nanti Kristus datang kedua kali Atau kita meninggalkan Tubuh ini Bapak Ibu Kita masuk ke fase Keadaan yang disebut Oleh Agustinus Itu Non pose Picare Able Unable To sin Keinginan daging ini Kita sudah tidak ada Karena tubuh darah daging ini Dengan keinginannya Sudah kita tanggalkan Tuhan ganti Dengan tubuh yang baru Bukan tubuh kemuliaan Di fase ini Kita menikmatin Tuhan Dan memuliakan dia selamanya Musuh terakhir dikatakan maut Didiadakan Bapak Ibu Nah Ini adalah kisah Kabar baik Suka cita Nah kalau kita melihat Ini semua Bapak Ibu Kalau kita memperhatikan Ini semua begitu Maka kita boleh melihat Kesimpulan begini Loh Bapak Ibu Hidup kita ini Sebagai anak-anak Tuhan Sebetulnya selalu Diingatkan bahwa Kita ini tidak pernah sendiri Tuhan itu Membereskan dosa kita Dan Meta narasi injil ini Memberi kita kepastian Kemenangan Atas dosa Maupun maut Kita mungkin Saja jatuh dalam dosa Tetapi bukan hidup dalam Dosa Sebab kita bukan lagi Hamba Dosa Tetapi bukan berarti Kemudian Oh wajar toh Pak Kalau gitu kita saling menyakitin Karena kita akan masih Mengenakan tubuh darah daging ini Bukan begitu juga Bapak Ibu ya Lewat proses segala Upaya Yang Allah kerjakan Lewat firman Tuhan Komunitas Pengajaran Dan sebagainya Kita diajak Kita didorong Dikerakkan Untuk mengalami Yang namanya Proses pengudusan Yang membawa kita Kepada Kemuliaan Nah Itulah sebabnya Bapak Ibu Hari ini kita sebagai Anak Tuhan Kita harus selalu ingat Ternyata Kemenangan kita Atas dosa Bukan upaya kita Tetapi karena Pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Lihat Roma 8 Ayat 28-30 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut Bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka Yang mengasih dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Sebab Semua orang yang dipilihnya Dari semula Mereka juga ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Supaya iya Anaknya itu menjadi Yang sulung Di antara banyak sodara Dan mereka yang ditentukannya Dari semula Mereka itu juga Dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka itu juga Dibenarkannya Dan mereka yang Dibenarkannya Mereka itu juga Dimuliakannya Ketika menghayati Metanarasi Injil Bapak Ibu Kita pasti tahu Memang kita pasti selamat Dan kita melewati Proses itu Tetapi masalahnya Kita kan sekarang hari ini Tinggal dalam tensin Ketegangan itu Bapak Ibu Nangkep ya Jadi kita ini sudah Bukan hamba dosa lagi Tapi karena kita Masih mengenakan tubuh Dara daging ini Keinginan daging itu Masih ada Kadang disenggol sedikit ya Kesel kita ya Ada perkataan yang Tidak menyenangkan Hati kita merasa Pahit Betul gak ya Nah Bagaimana bisa Kita ini bisa Mengatasi itu semua Bagaimana kita Bisa mengatasi Yang namanya Godaan keinginan Daging itu Bapak Ibu Yang bekerja Yang kemudian Itu kalau tidak Diwaspadai Bisa membuat kita Jatuh di dalam dosa Nah Saya ingin Kita sekali lagi Belajar bagaimana Hidup Berdasarkan Narasi Injil Bapak Ibu Berwaktu lalu Kan kita Sempat belajar Gini ya Kisah Kita ini Dibentuk oleh Kisah Yang Kita lewatin Nangkep gak Bapak Ibu Hari ini Sifat kita Kebiasaan kita Kayak apa-apa kita Itu Itu sebetulnya Sedikit banyak Dipengaruhi oleh Kisah-kisah yang kita lewati Contohnya itu begini Kalau dari kecil kita ini Apa namanya Tidak pernah dipuji Selalu disalahkan Selalu Gak dapat perhatian Misalkan Maka hari ini Apa yang kita lakukan Kita selalu Akan haus Pujian Bener gak ya Kalau sedikit-sedikit Apa Langsung merasa Tidak nyaman Kenapa kok Pikiran Perasaan kita Bisa begitu Karena itu Dibentuk oleh Kisah-kisah yang kita lewati Tapi bukan kisah Injil Kisah masa lalu Kita dengan orang tua Kisah masa lalu Kita dengan komunitas Sehingga Membentuk kita Seperti itu Contoh Kalau menghadapi Permasalahan Menghadapi Kegagalan Biasanya kita Diajar begini Misal kita ini Dulu gagal Kita ini salah Langsung Sabu itu keluar Ceder Ceder Kan begitu Hari ini Ketika kita Kemudian punya anak Kita tiba-tiba Sabu kita juga bisa keluar Kita ceder Kok bisa Kok kita bisa begitu Karena kita sudah Tercetak oleh Kisah-kisah Yang kita lewati Kisah-kisah Kehidupan orang-orang Yang membentuk kita Tapi Tuhan ingatkan Biarlah kisah Injil itu Yang membentuk kita Hidup di bawah Anugerah Hidup di bawah Tuntunan roh kudus Bukan hidup di bawah Taurat Kata Paulus Kisah Injil itu Kalau membentuk kita Itu jadi berbeda Bapak Ibu Mari kita belajar Gospel centered ini Bapak Ibu Kita belajar dari Kisah Injil ini Meta narasi Injil Kisah-kisah Injil itu Kisah-kisah Grand kisah Atau kisah Besarnya Injil itu Kan kita ingat ya Meta narasi Injil itu Ada empat kisah Atau empat stages Yang pertama apa Penciptaan Kejatuhan Penebusan Pemuliaan Saya ingin mengajak Bapak Ibu Ini kan berteologi Bagaimana teologi itu Sebetulnya Sangat terhubung Dengan kehidupan praktis kita Cuma seringkali Kita tidak bisa Menghayati ini Sampai kedalaman Sampai muncul praktisnya Bapak Ibu Nah sekarang kita akan Belajar ini Pertama tadi saya sudah Ingatkan Bapak Ibu Ketika kita menghayati Tentang kisah penciptaan Kita diciptakan Untuk siapa Kita diciptakan Untuk apa Untuk memuliakan Makanya kita Diajar di katekismus Biasminister itu Dikatakan begini Tujuan tertinggi Manusia itu apa sih Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia Karena kita diciptakan Segambar dan serupa Maka kita bisa Tapi hari ini Kita tidak bisa begitu Bapak Ibu Kenapa Itu kan Sebelum jatuh dalam dosa Nah tetapi Penciptaan ini Tetap mengingatkan kita Bahwa kita ciptaan Kita ada untuk Kemuliaan Tuhan Maka apapun yang kita lakukan Upayakan Untuk siapa Untuk siapa Tuhan Betul ya Maka Bapak Ibu Kita harus selalu ingat Apapun yang kita kerjakan Bukan untuk kebanggaan kita Kepuasan kita Tetapi untuk Tuhan Karena kita ciptaan Ciptaan itu Untuk Sang pencipta Dibuat untuk Kemuliaan dia Tapi kita menyadari Kita jatuh Dalam Dosa Kisah kedua State kedua Adalah kejatuhan Bapak Ibu Dosa membawa kerusakan Kejahatan dan penderitaan Itulah sebabnya Saya mengajak Bapak Ibu begini Jangan heran Kalau orang itu Tiba-tiba marah Sama kita Tiba-tiba dia Kesetanan Lalu Waktu orang itu Kesetanan Kita ngomongnya Begitu ya Marah dengan kita Kita membalasnya Dengan apa Kesetanan juga ya Bisa gitu ya Terima kan begitu Langsung Diajar juga Nah Waktu kita begitu Bapak Ibu orang lain melihat Ya itulah memang Namanya Dosa Bapak Ibu Makanya tadi kan Kita belajar Dosa itu Sangat mencengkram Mempengaruhi kehidupan kita Lalu Sebagai anak Tuhan Merespon kejatuhan ini Apa yang perlu kita lakukan Ayo Apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu Apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu perhatiin Kisahnya Stagesnya Setelah kejatuhan Apa yang Tuhan lakukan Bener Busan Bapak Ibu Kita Saya kadang-kadang Sering ajarin begini ya Orang itu punya motif Motif itu adalah Sesuatu yang mendorong Dia untuk berbuat Lahir dari dalam Itu namanya motif Motivasi Itu sesuatu yang ada Di luar Yang menggerakkan Motif itu Harus benar Bapak Ibu Kita ini Ciptaan Untuk kemuliaan Siapa Tuhan Maka kita belajar terus Melatih hidupan kita ini Untuk selalu ingat Aku melakukan segala sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan Motifnya gini Motifnya itu baik Bapak Ibu Lalu tujuannya juga Harusnya pasti baik Tapi masalahnya Yang jadi kendala adalah Cara Motif Cara Tujuan Motifnya baik Anak itu waktu nakal Motifnya baik Tujuannya baik Supaya dia tidak nakal Supaya dia bisa hormat Tapi cara apa yang kita lakukan Wajar Gitu Bapak Ibu ya Benar gak ya Ini contoh Caranya Begitu Lalu kita di tengah pelayanan nih Di tengah pelayanan bersama Kadang-kadang ada kekeliruan Kegagalan Motif kita saya yakin Pasti kepinginnya semua diberesin Nanti baik Kemuliaan ekselen bagi Tuhan Tujuannya apa Nama Tuhan dipermulihakan Tapi cara kita Ini yang jadi problem Bapak Ibu Cara kita apa Sama istri mungkin Sama suami mungkin Caranya kayak apa Caranya apa biasanya Langsung dihakimi Ini cara ini masalah Bapak Ibu Cara ini masalah Nah Bapak Ibu perhatikan Meta narasi ini menolong kita Mengingatkan kita Caranya itu harusnya Bukan judging Bapak Ibu Tapi coaching Atau lebih baik Tepatnya kalau pakai istilah ini Adalah Redeem Paulus pernah mengundangkan begini Waktu ini waktu yang jahat Jangan ikuti gini-gini Kamu harus menebus waktumu Redeem Artinya apa sih Bagaimana Yang tidak baik ini Dibuat jadi baik Bapak Ibu Judging itu Menghakimi Judging itu Kadang-kadang Mungkin bisa bersifat Agak sedikit kasar Sarkastis Dan sebagainya Tapi coaching itu lain Bapak Ibu ini istilah-istilah Yang sebetulnya orang dunia Juga pakai Bapak Ibu Coaching Coaching itu begini Kalau ada orang itu Salah Bapak Ibu Dia itu tidak langsung Dihakimi Kamu ini kenapa Begini-begini Kok bisa begitu Kenapa ya Boleh Boleh kamu cerita mungkin Lain ya Bapak Ibu Menangkap ya Ketika kita lihat Anak kita itu nakal Bapak Ibu Salah melakukan kesalahan Lalu kita ngomongnya Judging ya Judging itu lain Kalau judging itu Langsung diajar Kamu kenapa begini Kamu jangan bikin malu Orang tuamu Kamu bikin Anak itu jadi tertekan Aku tidak kepengen jadi Anakmu Aku juga lahir Karena diadit Jadi tidak Karena orang tuanya Ngomongnya begitu ya Malu bikin malu Tidak kepengen begini Dan sebagainya Itu judging Bapak Ibu Tetapi berbeda dengan Coaching Atau redeem Menebus Kita akan ngomongnya begini Eh Kamu Tahu gak Kamu itu salah Kenapa kok bisa begitu ya Bapak Ibu lainnya Lalu Motifnya Adalah Menebus Meridim Nah Bapak Ibu Kalau kita digerakkan oleh Kisah Injil ini Ini akan berbeda Kenapa Karena seperti Kristus sudah mengasihi saya Saya juga mengasihi Orang lain Seperti Kristus Mengasihi Saya Bapak Ibu Saya waktu menghayati Core value Gereja Gloria Saya itu mengerenungkan Bapak Ibu tahu ya Core value Gereja Gloria Ayo Ini kadang-kadang Kita ini nempel-nempel Kata-kata Begitu ya Tapi kita gak bisa Menghayatin Atau Apa itu relate-nya Dengan kita Core value Core value Gereja Gloria Apa Bapak Ibu Core value-nya Kebenaran Kasih Dan Kekudusan Bapak Ibu Waktu saya merenungkan Ini kadang-kadang Saya ini pengen tahu Apakah tiga Core value Ini betul-betul Kita hayati dengan baik Kebenaran itu Gini Kalau kita berbuat Kasih Itu bukan berarti Mengabaikan dosa Bapak Ibu Mengabaikan kesalahan Bukan Kebenaran itu kan Mentolong kita Oh ya ini salah Ini benar Tapi kemudian Dari kebenaran itu Ditarik Dengan cara Kasih Kasih ini menolong Seseorang Endingnya adalah Kekudusan Kekudusan ini sesuatu Bukan hanya Tanpa cacat Bapak Ibu Tetapi Dikhususkan Maksudnya begitu Jadi kita itu Mengharapkan ini Dikhususkan itu siapa Untuk Tuhan Artinya Ketika orang itu Melakukan suatu Kesalahan Kita harus ingatkan Memang salah Makanya misalkan Anak Bapak Ibu Kamu tahu Tidak itu salah Coba Kenapa kok bisa begitu Oke ya Jadi sudah tahu Salah ya Apa yang perlu Kamu lakukan Kemarin Pendeta Yaakob Tiri kan ngomong Itu Gospel Satu Memang Sampai ini Jadi Kamu sadar Salahmu apa Kamu belajar dari Apa Kayak gitu Belajar itu Gagalan itu apa Nah ayo sekarang Kita lakukan ini Yuk Supaya kamu bisa Baik Kudus Tak bercacat Dan bisa memuliakan Tuhan Bapak Ibu Ketika saya menghayati Gospel Center Saya cuma merasakan Wah betapa indahnya Kalau kita ini bisa Menghayati Gospel Center Dalam hidup kita Nah kemudian Cara ini yang dipakai Apa Kita ini yang melalui Dan di dalam Kristus kita dipanggil Menjadi duta Penebus Garam dan terang Dan terang dunia Nah Maka kita tahu Pemulihaan Kemulihaan Bagi Tuhan Kita ini dimuliakan Diagumkan Bukan untuk kepuasan kita Ketika kita berhasil Kita melakukan itu semua Adalah untuk Kemulihaan Nama Tuhan Maka Ketika orang melihat Perbuatanmu yang baik Supaya Orang itu Memuliakan Bapakmu yang di Surga Bapak Ibu Teologi itu penting sekali Saya bilang Kadang orang bingung Teologi sama Praktis kondak nyambung Karena gak mau berusaha Melihat ini Dari kacamata Injil Bapak Injil Metanarasi Injil ini besar Tetapi ketika kita ini Bisa memahami ini Bapak Ibu Dan ini menjadi track Bagi kita Wah sangat indah Memang ternyata Tadi saya jelasin ya Kita bukan lagi Hamba dosa Tapi kita bisa jatuh Dalam dosa Tapi bagaimana kita Bisa menang atas itu Kalau kita selalu ingat Gospel Injil ini Biar Injil yang menggerakkan kita Hidupku untuk kemuliaan Tuhan Aku harus menyerahkan Hidupku bagimu Kita gagal Maklum Kita masih Manusia yang Apa Mengenakan darah daging Martin Luther berkata Kita orang benar Di saat yang sama Kita juga pendosa Tapi jangan pernah Berhenti di situ Redeem Redeem Maka kalau ada yang keliru Ada yang apa Redeem Bukan judging Redeem Kira-kira apa yang baik Kira-kira apa yang baik Ayo kita upayakan Kita upayakan Bapak Ibu Itu pasti ceritanya berbeda Karena itu akan menolong orang Belajar apa yang baik Dan memuliakan Tuhan Kiranya Bapak Ibu Boleh menangkap Apa yang saya sampaikan Dan boleh menjadi berkat Dalam kehidupan kita Hari-hari Mari kita bersatu Dalam doa Tuhan Sekalipun hari ini Kami sudah ditebus Kami menyadari Kami tetap Manusia yang lemah Keinginan daging Yang membawa kami Kepada dosa Masih terus melekat Karena kami Mengenakan tubuh Yang sudah cemar dosa Tapi kami bukan Hamba dosa Kami hamba Allah Tetapi Kisah-kisah Yang membentuk kami Untuk kami Berpikir Merasa Bersikap Seringkali Kisah-kisah Bukan kisah Injil Tuhan tolong kami Untuk kami belajar Bila kisah Injil itu Yang menggerakkan kami Kisah Injil itu Yang terus berproses Membentuk kami Akal budi kami Bila Tuhan tolong kami Untuk kami mengalami Pembaruan budi Supaya kami Boleh mengerti Ganda Tuhan Kami terus hidup Dalam anugerah Kasih karunia Tuhan Bukan untuk diri Tapi bagaimana Menghayati itu Dalam relasi kami Dengan orang lain Sehingga Orang lain yang melihat Perbuatan baik Mereka boleh Memuliakan Bapak di surga Berkati kami ya Tuhan Khususnya dalam Bergerja Dalam kehidupan rumah tangga Dalam kehidupan Interaksi dengan sesama Tuhan ingatkan kami Selalu Kami tinggal di dunia Yang jatuh dalam dosa Dan respon kami Biarlah kami belajar Menebus Meridim Bagaimana yang terbaik Untuk setiap Persoalan-persoalan Yang dirapi Sehingga orang Boleh merasakan Melihat Injil Di dalam kehidupan kami Tuhan tolong Berkati kami Mampukan kami Menghayati Kasih karunia Demi kasih karunia Yang kau beri bagi kami Terima kasih Bapak di surga Kami berdoa bersyukur Di dalam nama Tuhan Jesus Christus Amin Terima kasih atas dukungan